Bakal calon presiden, Bacapres, dari PDIP, Ganjar Pranowo menempati peringkat pertama sebagai top of mind presiden berdasarkan survei indikator politik Indonesia terbaru. Hal ini tercermin dari hasil survei nasional indikator politik Indonesia yang dilakukan pada 15 hingga 21 Juli 2023. Berdasarkan hasil survei, Ganjar mendapat keterpilihan 22,8 persen. Namun Bacapres Partai Gerindra Prabowo-Subianto juga mendapat keterpilihan publik yang tak beda jauh yakni 22,2 persen. Disusul di bawahnya Anies Baswedan 15,4 persen. Ganjar Pranowo dan Prabowo-Subianto lebih banyak disebut sebagai calon yang akan dipilih sebagai presiden, kata peneliti utama indikator politik Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei secara daring, Jumat, 18 Agustus 2023. Masing-masing sekitar 22-23 persen, unggul signifikan dari nama lain. Burhanuddin mengatakan meski Ganjar ada di peringkat pertama, Gubernur Jawa Tengah itu tak bisa dibilang unggul dari Prabowo, ujar Burhanuddin. Hal ini karena secara statistik perbedaan keterpilihan antar keduanya tidak signifikan. Jadi kita tidak bisa mengatakan Ganjar unggul di sini, ujarnya. Karena secara statistik bedanya dengan Prabowo tidak signifikan, kata dia. Survei ini dilakukan pada 15 hingga 21 Juli 2023. Populasinya adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih, berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah saat survei dilakukan. Metode penarikan sampel menggunakan multi-stage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.811 orang. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka.